Intro Seorang pelaku Jambret dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polres Karimun pada 28 September 2018 lalu Pelaku yang juga seorang residivis ini dibekuk dan diancam hukuman 12 tahun kurungan penjara Jajaran Satuan Reserse dan Kriminal Polres Karimun berhasil membekuk seorang pelaku pencambretan yang kerap melakukan aksinya di wilayah hukum Polres Karimun Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sebuah ponsel Xiaomi Note 5, sepeda motor Honda Vario berwarna merah hitam bernomor polisi BP2655PA yang digunakan oleh para pelaku Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia menjelaskan, tersangka DRA ini berhasil diamankan berdasarkan hasil penelidikan Ia dijerat dengan pasal 365 KUHP ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara Pada hari Minggu, tanggal 16 September 2018, sekitar 19.30, isa ini, itu kurang, tapi lokasinya di belakang rumah bupati Dalam pemeriksaan pihak kepolisian, Kersangka mengakui seluruh perbuatannya telah melakukan pencambretan di berbagai tempat di wilayah Karimun dengan sasaran para ibu-ibu Akibat perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Polres Karimun Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan Tergiur dengan keuntungan yang cukup besar, seorang guru SD di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB Nyambi sebagai penjual sabu di kalangan pelajar Pelaku dibukuh polisi bersama suaminya yang merupakan target incaran polisi Pelaku KAE, seorang oknum guru sekolah dasar berstatus PNS di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat Menangi saat digelandang petugas dari Satuan Ditreserse Narkoba Polda NTB KAE dibukuh oleh Satuan Narkoba Polda NTB karena menyabi sebagai penjual sabu bersama suaminya GR kepada para pelajar di Kecamatan Narmada Kasuk di tiga narkoba Polda NTB, AKBP Agung Gede Agung mengatakan Sasaran peredarannya di kalangan pelajar setingkat SMA dan transaksi dilakukan di rumah pelaku Kasuk di tiga narkoba Polda NTB, AKBP Agung Gede 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 Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1,5 sabu yang belum sempat dijual, satu alat timbang dan uang jutaan rupiah yang merupakan hasil penjualan. Atas perbuatannya, pelaku KE dan GR terancam pasal narkotika 112 dan 114 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan terancam dipecat dari PNS. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Dement TV melaporkan. Kodim 0315 Bintan bersama Satuan Narkoba Polres Tanjung Pinang mengadakan press release di kantor Polres Tanjung Pinang pada tanggal 27 September 2018. Diketahui 6 persangka berhasil diamankan oleh Kodim Bintan saat mereka sedang berpesta narkoba pada Rabu 26 September 2018 lalu. Press release tersebut dipimpin oleh Wakil Kapolres Tanjung Pinang, Kompol IGD Ngurah Joni Mardika, dan DIM 0315 Bintan, Letkol Igusti Bagus Putu Wijangsa, dan Badan Narkotika, Kota Tanjung Pinang. 6 pelaku yang berhasil ditangkap Kodim Bintan tersebut ditangkap minggu lalu sekitar pukul 2.45 waktu Indonesia Barat saat sedang pesta sabu di sebuah rumah kos di kawasan Jalan Sultan Sulaiman, Kuran, Kampung Bulang. 6 pelaku terdiri dari 3 pria dan 3 wanita. 3 orang pria berinisial TM, JH, dan JS, sedangkan wanita berinisial DW, SW, dan SC. JS dan WS dikenakan pasal 112 ayat 1, Cungto pasal 13 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tentang narkotika dengan penjara 4 tahun dan paling lama 12 tahun dengan denda 800 juta rupiah dan paling tinggi 8 miliar rupiah. Sedangkan TM, JH, SN, dan SD dikenakan pasal 114 ayat 1, Cungto pasal 132 ayat 1, pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda sebesar 1 miliar rupiah dan paling tinggi 10 miliar rupiah. Kita melaksanakan testan narkoba kemudian ditemukan barang buktinya seperti ini yang terlihat. Dengan tersangkanya itu ada 6 orang. Profesi mereka ini apa ini Pak? Profesinya? Bisa dari tidak ada sebebendesnya. Ada swasta, ada nelayan malah. Menurut Kemandan Kodi Bintan, keenam pelaku tersebut berhasil ditangkap berkat informasi dari masyarakat yang resah dengan tindakan para pelaku. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan. Pemirsa, demikian kabar-kabar kriminal yang dapat kami sajikan pada sore hari ini. Saya Nanda Delby beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.